Kewirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif yang diwakili asisten 3 setda Batanghari, Asri Yonalcah, resmi menutup kegiatan Musabah Koti Lawatil Quran, tingkat kecamatan Muara Bulian yang ke-52, di desa Kilangan pada Senin malam. Beginilah suasana pada saat malam penutupan Musabah Koti Lawatil Quran, tingkat kecamatan Muara Bulian. Penutupan MTK tersebut ditandai dengan diturunkannya bendera LPTK oleh pasukan Paski Braka. Hadir dalam penutupan tersebut asisten 3 setda Batanghari, Asri Yonalcah, camat Muara Bulian, para lurah dan kepala desa sekecamatan Muara Bulian. Dalam sambutannya, asisten 3 setda Batanghari mengatakan, hendaknya kegiatan yang dilaksanakan ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena untuk melakukan kegiatan tersebut juga butuh perjuangan. Bahkan acara MTK ini juga akan dikenang sebagai syiar agama yang baik. Dikatakan Asri, untuk perjuangan dalam mensukseskan kegiatan tersebut sangat luar biasa. Bahkan seluruh rangkaian kegiatan terlihat sukses dan megah. Saya menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, hendaknya kegiatan yang dilaksanakan ini membawa dampak positif, terutama membangun kuat di data hilangan pada umumnya dan orang bulian pada umumnya. Ini menyadari, ini bagian dari nostalgi yang mencana bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebesar ini tentu butuh perjuangan. Untuk butuh hal-hal yang membantu untuk pembangunan, mendayar semua yang dilakukan, dikenang sebagai bagian dari peningkat perpulangan. Tonton sekalian pagi, kalau berdasarkan pengalaman bikin limpa kapilan sebesar ini, ini tetap akan dikati model. Tentu jorong yang maju, seorang anak-anak. Johnny Firdaus, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!